Hai sekarang saya berada di Clearwater Jadi Clearwater ini adalah tempat runoff Dimana tenak-tenak yang tidak produksi susu Seperti calf, heifer yang masih bunting Kita taruh di runoff Jadi dia hanya grazing di tempat sini Jadi kita datang biasanya sekitar 4 hari atau 3 hari sekali Untuk lihat kondisi mereka Kalau makanannya masih cukup, oke Kalau sudah habis, baru kita akan pindah ke pedok lain Jadi biasanya kita setelah milking Yang pertama ya, yang pertama kalau setelah milking itu kita lihat stock Make sure every stock is good Itu kuncinya Jadi cek semua stock yang ada di farm Dulu kita pikirkan yang pertama setelah milking adalah stock Stock milking oke, stock dry oke Kemudian yang stock is oke Jadi kalau sudah oke semua baru kerja yang lain Jadi pada hari ini setelah milking tadi, tadi scanning Kita langsung berangkat ke runoff Kemudian kita cek Semua yang stock yang di runoff itu oke atau enggak Saya akan ajak teman-teman buat gimana sih cara lihat stock yang bagus Di runoff kemudian bagaimana kita memindahkannya itu gimana Cek Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya